Aku bakalan spill ide bisnis online modelnya cuma Rp5.000 Bisa dapetin income Rp5.000.000 per bulan Memang kedengarannya ini tuh kayak clickbait banget ya Tapi seriusan ini tuh beneran bisa Yang penting temen-temen itu punya HP dan internet aja Hai semuanya, Assalamualaikum dengan aku Feli disini Jadi di Youtube channel aku ini aku tuh sering banget ngebahas tentang tips and trick small business pemula Rekomendasi supplier, gimana caranya jualan di marketplace Dan gimana caranya dapetin cuan dari social media berdasarkan pengalaman aku pribadi So biar temen-temen gak lupa dan ketinggalan dengan konten aku yang lainnya Jangan lupa support aku dengan cara klik like dan subscribe-nya disini Dan gak usah lama-lama langsung aja kita bye Disini aku bagi menjadi tiga yaitu idenya, produk, dan marketingnya Untuk ide bisnisnya sendiri yaitu dengan menjual produk digital Yang mana ternyata kita bisa loh bikin konten sendiri yang modelnya itu cuma 5 ribu aja Tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama Apalagi bisnis digital seperti ini tuh bisa banget dilakuin buat temen-temen yang mungkin Masih pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga kayak aku yang gabut banget nih di perumahan ya kan Atau mungkin juga buat temen-temen yang masih kerja sebagai karyawan Tapi memang jujur untungnya tuh gak terlalu banyak ya temen-temen Dengan menjual produk digital seperti ini Tapi tenang aja karena ini adalah produk kebutuhan Jadi pasarnya tuh luas banget dan semua orang itu pasti bakalan beli Nah makanya untuk dapetin income 5 juta per bulan Kita perlu cari produk digital yang harga modal awalnya tuh murah Yang biasa dipake box content menjual produk digitalnya Jadi kamu bisa nih ambil dari agen pusatnya langsung Kalau aku pribadi sih aku rekomendasiin kamu ambillah di kiosku ya Aku udah pernah bahas ini, ada di konten aku yang ini Apalagi ini tuh udah ditonton lebih dari 100 ribu Dan banyak banget temen-temen yang dapetin penghasilan dengan menjual produk digital dari kiosku ini Karena aplikasi agen pulsa termurah di place Tarutnya emang bener-bener direkomendasiin banget sama kiosku sih Apalagi dengan modal awal yang emang murah banget Cuman 5 ribu aja Dan pastinya aku bukan cuma sekedar sharing aja Tapi di video kali ini juga aku bakal langsung nih kasih praktek dan tutorialnya Sebenernya gimana sih cara kerja kalau kita itu jual produk digital dari kiosku ini Dan gimana cara transaksinya nih kalau misalkan ada yang beli Nah ini dia tutorial super lengkapnya dari aku Aku mulai dulu dari hal basicnya Kalau mungkin temen-temen baru pertama kali download aplikasi kiosku Jadi kamu wajib dulu untuk daftar atau buat akun ya Langsung aja disini kita klik buat akun Jadi disini tuh kita bisa masukin nama kita, nomor HP, bikin kata sandi Yang nantinya itu untuk kita transaksi dan jangan lupa untuk masukin kode referral aku disini Kalau udah kita bisa langsung aja klik daftar Nantinya bakalan diarahin untuk masukin kode OTP gitu Dan jangan lupa dimasukin ya Kalau udah masukin kode OTPnya nanti secara otomatis bakalan langsung nih Masuk ke halaman utama dari aplikasi kiosku seperti ini Disini produk digital tuh lengkap banget mulai dari prabayar sampai pasca bayar Untuk prabayar sendiri disini tuh ada pulsa isi ulang Pulsa transfer, ada transport online, ada paket data, paket telepon, paket SMS, token listrik, voucher game Uang digital, ada wifi ID, ada hiburan, aktivasi voucher, masa aktif juga ada Sama token pertagas dan tahrik saldo Sedangkan untuk pasca bayarnya disini tuh ada PLN pasca bayar Ada juga pulsa pasca bayar Ada telkom, PPJS, PDAM, PGN, dan TV prabayarnya Sedangkan kalau kita mau deposit ataupun top up itu mulai dari Rp5.000 Caranya kalian bisa langsung aja klik yang bagian deposit Disini kalian bisa deposit Rp5.000 Dengan pembayarannya itu pilih yang bank transfer Ataupun e-money-nya di kris Tapi ada biaya adminnya ya guys Sedangkan untuk deposit di minimal Rp10.000 Kalian bisa pilih bank transfer, virtual account, dan e-money krisnya Kalau untuk minimarket itu minimal di deposit Rp50.000 Lanjut ke menu lainnya Disini juga ada history yang mana Nantinya untuk semua transaksi yang masuk Itu teman-teman bisa cek disini ya Berhasil atau sedang menunggu Oke Nah disini juga ada fitur downline Yang mana kita itu bisa dapetin komisi Tanpa harus jualan dengan ajak teman-teman kita Untuk pake juga aplikasi kiosku Nah jangan lupa nih untuk masukin kode referral aku disini Lalu juga ada disini tuh info yang mana kita bisa lihat nih Kira-kira kayak info penting seperti apa sih yang ada di kiosku ini Oke aku spill gimana cara deposit Dan nantinya kalo misalnya ada yang beli Pertama kita klik yang bagian deposit dulu Disini aku mau top upnya itu di Rp5.000 Disini aku pilih pembayaran itu pake bank transfer Aku pilih yang BCA Lalu disini aku klik yang deposit Nah disini aku harus mentransfernya itu Jadi Rp5.378 Atas nama kiosku teknologi Indonesia Oke sekarang aku mau transfer dulu ya Oke Oke ini aku bakal langsung praktek gimana cara transaksinya Kalo ada yang beli Disini aku kasih contoh Misalnya nih aku tuh jual pulsa yang harganya Rp10.000 Ke tetangga aku itu dengan harga Rp12.500 Nah jadi kalo tetangga aku ini beli ke aku Itu pastikan dia harus bayar dulu nih ke aku Biar aku bisa langsung aja transaksiin ke nomernya dia Jadi kasamer aku bayar Rp12.500 Nah sekarang disini untuk di kioskunya Itu aku deposit dulu ya temen-temen Yang Rp10.000 Aku klik yang Rp10.000 Lalu aku pilih yang bank transfer aja Aku klik yang deposit Jadi disini aku mau transfer dulu ya Rp10.529 Nah ini dia deposit aku udah masuk ya Jadi sekarang totalnya itu ada Rp15.907 Jadi temen-temen tetangga aku kan beli pulsa kaku yang Rp10.000 Nah langsung aja disini kita isi ya Kita klik yang pulsa isi ulang Lalu disini kita masukin nih nomer teleponnya Lalu kita scroll bagian bawah untuk yang Rp10.000 Jadi Rp10.000 itu harganya Rp10.256 Sedangkan harga jual aku itu adalah Rp12.500 Nah sekarang kita bisa langsung aja klik Lalu kita klik mengerti Lalu kita klik beli Oke sekarang udah diproses ya temen-temen Kita tinggal tunggu aja Balik ke halaman utama Disini aku refresh dan deposit aku berubah Aku klik history dan disini udah sukses Jadi untuk transaksi yang lainnya itu sama aja Seperti yang tadi aku tutorialin Nah terus kenapa sih aku tuh deposit di awalnya itu Rp5.000 Karena kalian tau gak sih Nih coba deh klik yang pulsa isi ulang Disini tuh ada pulsa yang harganya Rp4.000 Siapa tau kan customer kalian tuh lagi arjen banget Atau mungkin kamu juga lagi arjen banget Butuh pulsa yang Rp4.000 Nah itu tuh ada loh guys Dan kalian bisa deposit di Rp5.000 Tapi menurut aku ya Kalo misalkan nanti ada yang beli nih Kalian tuh bisa langsung aja depositnya Kalo customer kalian itu bayar dulu ke kalian Jadi ini tuh secara gak langsung Kalian tuh jualan pulsa Tapi tanpa modal Karena kalian tuh akan deposit Kalo ada yang beli aja Oke? By the way ini ada sedikit tambahan dari aku Jadi kalo temen-temen mau Mengedit atau naikin harganya Pada saat kalian tuh mau kasih stroke ke customer kalian Nah itu jadi kalian tuh harus update dulu gitu ya Upgrade dulu ke akun premium Caranya gampang banget Kalian bisa langsung aja klik yang akun Lalu kalian klik yang tipe akun Jadi kalo untuk upgrade ke premium Itu memang harus bayar di Rp100.000 Tapi keuntungannya tuh banyak banget loh guys Salah satunya adalah Kita itu bisa naikin harganya Pada saat kita mau kasih stroke ke customer kita Nah gini nih caranya Kita disini klik yang history Lalu disini kita klik yang pesanan selesai ya Atau pesanan tuh yang udah berhasil Lalu disini kita klik yang bagian cetak Nah disini kan harga jual dari pulsa yang Rp10.000 Itu kan aku jualnya Rp12.500 Nah gak mungkin dong aku kasih harga asli Yang ada di kiosku ini ke customer aku Nanti ketauan dong kalo ternyata harganya semurah itu Nah caranya gimana Langsung aja disini kita klik yang harga Lalu disini kita ganti deh Jadi Rp12.500 Gitu ya temen-temen Jadi nanti customer aku itu Secara otomatis dia harus bayar Rp12.500 nih Oke Nah kalo udah kayak gini temen-temen bisa pilih Kira-kira mau dicetak Atau mau dibagikan aja langsung ke WhatsApp gitu ya Nah disini aku mau kasih contoh Misalnya customer aku itu ordernya via WhatsApp gitu ya Disini aku pilih bagikan Lalu aku pilih WhatsApp Dan aku kirim Nah kayak gini temen-temen Oke Gimana gimana Kira-kira harganya cocok deh nih Aku sih sebenernya gak heran banget ya Kenapa banyak banget orang-orang yang Lebih memilih pake aplikasi kiosku ini Karena memang sebenernya Harga modal awalnya tuh udah murah banget gitu ya Apalagi transaksinya itu bisa dilakukan 24 jam Dan kalo misalkan nih kayak ada kendala CS-nya tuh kayak bener-bener Respon cepet banget gitu ya Dan bakal bantu apa kendala kita Kayak misalkan beberapa bulan yang lalu Itu kan ada kendala gitu ya Itu sebenernya kita gak perlu khawatir ya temen-temen Jangan langsung kayak kasih rating buruk Tapi kita tunggu dulu Namanya juga aplikasi Kadang-kadang tuh suka error lah Suka update lah Jadi sabar aja Kayak misalnya nih kalo kita bertransaksi Yang pas deposit gitu ya Itu kan gak langsung masuk Nah kita sabar dulu aja Nunggu cuma beberapa menit Oke Dan terakhir ya itu marketingnya Sebenernya gimana sih cara kerja Dengan menjual produk digital seperti ini Nah temen-temen Sebenernya kalo untuk produk digital itu kan Luas banget ya pasarnya Kita tuh sebenernya bisa loh Ngejual secara online maupun offline Kalo online itu ya kita bisa Kayak bikin template dulu gitu ya temen-temen Lalu kita share ke sosial media kita Misalnya tuh kayak Instagram gitu ya Ke Facebook gitu Itu bisa banget kok temen-temen Karena ini kan online gitu ya Secara online gitu ya Jadi Gak apa ya Gak secara Fast to fast juga Gak apa-apa bisa banget ya temen-temen Terus juga kita tuh bisa Kayak menjual secara offline Itu misalnya kayak di temen kita Atau kita mau jual di perumahan Kayak aku nih Aku kan ibu rumah tangga ya Jadi aku biasanya share Di grup perumahan aku Nah kayak gitu temen-temen Jadi sebenernya ini tuh luas banget Kita bisa jual dimana aja Yang mana ini tuh cara kerjanya Jadi kalo misalkan nih ada customer yang beli ke kita Pastikan dia itu tuh bayar dulu ke kita nih Barulah kita itu beli produk digitalnya Dan kirim ke customer kita Makanya sebenernya kalo menurut aku Menjual produk digital seperti ini tuh Kalo bisa dibilang sih Tanpa modal ya temen-temen Karena kita itu hanya akan beli produk digitalnya Kalo ada yang beli aja Kalo misalnya gak ada yang beli Yang kita juga gak perlu top up kan Kita gak perlu deposit gitu ya Jadi pastikan customernya tuh bayar dulu ke kita Jadi kita tuh bisa langsung aja deh Ambil keuntungannya Meskipun sebenernya keuntungannya tuh Cuman seribu, dua ribu, tiga ribu Tapi jangan salah ya temen-temen Kalo kalian bisa menjual produk digital seperti ini Kayak seratus orang mungkin Itu om set-nya lumayan banget sih Ya kan Untuk aku yang udah sering banget jual produk digital seperti ini Lumayan banget lah ya Buat bayar lipstick sama wifi di rumah Aku yakin banget kamu gak bakalan nemuin Ini ide bisnis yang modelnya tuh cuman 5 ribu kayak gini Jadi ini bener-bener kesempatan banget Yang mungkin buat temen-temen yang masih di rumah aja Cobain bisnis yang modelnya cuman 5 ribu aja Dengan income 5 juta per bulan Aplikasi ini tuh ada di Playstore ya temen-temen Kalo kalian mau download bisa langsung aja di download Nanti linknya bakal aku taro deh di deskripsi aku Biar kalian tuh gak salah aplikasi Jadi sekian dari aku Aku mau ucapin terima kasih banyak Semoga video ini informatif Jangan lupa share juga video ini ke temen-temen kalian Dan tunggu aku di next konten berikutnya Jangan lupa support aku ya Jadi dadah Sampai jumpa